Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat tersangka mencuri emas majikan dan digadaikan oleh tersangka. Seorang asisten rumah tangga diamankan Polsek Balikpapan Barat pada 19 Agustus 2020 setelah melakukan aksi pencurian emas di rumah sang majikan di waktu yang sama. Pelaku diamankan di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari rumah sang majikan di kawasan Gunung Bugis Balikpapan Barat. Sejumlah perhiasan emas oleh pelaku sudah habis digadaikan dengan hasil gadai sebesar 7 juta rupiah. Saat dibekuk polisi juga menyita surat gadai dan kepemilikan barang sebagai barang bukti. Sore ya jam 5, jam 5 sore si Rimba-Rimba kita ambil kesini, kita interogasi dan mengambil perbuatannya. Bahwa dia telah mengambil perhiasan Ibu Jumriah si pelapor pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 jam 7.30 kita. Dengan cara mengambil perhiasan yang ada di dompet yang disimpan di laci almari di kamarnya si korban. Kemudian perhiasan dibawa, selanjutnya digadai di pegadian. Uang hasil pegadian digunakan untuk kebutuhan biaya hidup si pelaku ini. Sementara itu tersangka Rima mengakui pencurian yang dilakukan dengan cara naik ke lantai 2 dan membuka lemari di dalam kamar sang majikan. Kan terkadang dia sering gak ada, anaknya kan dititip saya. Saya naik ke, kan rumahnya 2 lantai, saya naik ke atas di kamarnya. Mbak Donggol itu korang sering dimarahin, Kak? Enggak, saya gak pernah dimarahin. Katanya mau minta sama suami tapi gak dikasih atau gimana sih? Oh enggak, ada urusan memang membantu suami kemarin kan karena duluan suami di dalam. Suami di penjara juga? Iya. Di sini juga? Narkoba, udah diurutan. Berapa kemarin digadai kan, Mas? Sekitar 7 juta, Ang. Tapi habis, uangnya dipakai buat apa aja? Iya, untuk hidup. Untuk apa? Banyak macem-macem. Kamu tahu tempat penyimpanannya memang sudah kamu incar? Enggak sih, saya memang... Ya, Pak. Anu aja, pas buka ya. Ada langsung itu gitu. Tapi itu gak ada orang berarti ya? Enggak ada. Cuma saya sama anaknya yang saya temani juga kecil-kecil. Oleh polisi tersangka diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian Kaltim update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa.